Halo guys, selamat datang kembali di channel RF Media Konten seputar game, unboxing, dan tutorial Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara install emulator PS1 di laptop ataupun di PC PS1 ini sangat populer ya di kalangan anak remaja tahun 90an Nah, bagi kalian yang ingin memainkan game PS1 ataupun sekedar bernostalgia Bisa kalian ikuti tutorialnya dan mainkan gamenya di PC ataupun di laptop kalian guys Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen Agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari RF Media Oke guys, disini saya sudah menyiapkan 2 file yang kita butuhkan untuk install emulatornya Ini ada file emulator PS1 Dan ini file BIOSnya Kalian bisa men-download file ini di internet Kita buka Google Sekarang ketikkan di browser apps.xe emulator Bisa kalian klik di apps.xe.com Dan kalian buka websitenya Kita tunggu sebentar Nah, disini ada beberapa versi Ada untuk Windows, Linux, dan Macintosh Bahkan ada untuk Android Nah, saya akan download untuk versi Windows File-nya sudah terdownload guys Oke guys Oke guys, untuk file BIOS-nya saya sudah sediakan di link yang ada di deskripsi Kalian bisa download ya Oke, sekarang kita buka file-nya Yang sudah kita download tadi File ini file yang sama ya File ini file yang sama yang sudah saya download sebelumnya Sekarang kita ekstrak File emulatornya Kita buka Nah, sekarang kita ekstrak juga file BIOS-nya Kita copy file BIOS ini ke folder directory emulator PS1 Di folder BIOS-nya Paste di sini Selanjutnya Sebelum kita jalankan Kalian colokkan dulu joystick kalian Baru setelah itu jalankan emulatornya Ini maksudnya biar terbaca ya Joysticknya sama emulatornya Kita run Lalu kita ke configuration Pilih gamepad Forge 1 Pilih pad 1 Nah, di sini kita akan Setting joystick Pastikan settingannya di direct input Dan joysticknya di settingan scph-1150 Dual analog F5 Dan sekarang kita akan sinkronasi Antara joystick dan keypad yang ada di emulator ini Oke guys Sekarang klik di pad L2 Lalu tekan L2 di joystick kalian Sekarang klik di pad L1 Lalu tekan L1 di joystick kalian Nah, proses selanjutnya sama Ini untuk arah atas Kemudian arah kiri Dan ini arah bawah Dan ini untuk arah kanan ya Ini untuk select Sekarang klik selek di joystick Dan ini untuk start Selanjutnya ini untuk R2 Sekarang kita klik di pad L1 L1 lalu tekan L1 di joystick Ini untuk segitiga Dan ini untuk O Ini untuk X Dan ini untuk kotak Sekarang kita akan setting Untuk bagian analog Ini untuk analog R3 Dan ini juga Dan sekarang ini untuk Dan ini untuk analog Kiri ya Klik di pad analog kiri Lalu arahkan ke atas Analog joysticknya Oke guys Settingan joysticknya sudah selesai Sekarang kita klik ok Dan sekarang saya akan coba Ngejalankan game yang Sudah saya download Dari internet Oke guys Sekarang kita akan jalankan Game yang sudah saya download Di internet Ini ada one piece Dan ini File nya file bin Atau bisa juga kalian download File game nya file iso Klik Di file ini lalu open Oke ini tampilan Dari loading nya Saya akan coba Gameplay nya guys Kita akan skip saja Extra video nya Ini one piece Tahun berapa ya Sudah lama ini Saya mainkan game nya Waktu SMP Lalu kita pilih battle Melawan komputer Saya pilih lupi nya Untuk Lawannya kita pilih Siapa ya Kapan apa ya Lupa lagi teman nya Oke kita start Saya dulu sempat Merentalkan PS1 Dan banyak sekali teman-teman Yang memainkan game ini Ini untuk settingan Dari joystick dan emulator Sudah oke Selamat Memainkan game nya ya guys Terima kasih Terima kasih telah menonton!